Saat saya pertama kali datang disini tuh ya sempet kaget, sempet heran gitu Maksudnya kok barang dibiarkan di luar, apa ya, digeletakkan lah gitu Itu kok gak ilang, kok gak khawatir Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan cerita channel vlog Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman sekalian Yaitu untuk memberikan gambaran serta informasi Jadi seperti apa malam di desa Korea Itu seperti apa, kemudian tingkat keamanan Kemudian mengapa hal itu kok bisa aman Sebabnya itu apa Nah nanti saya akan ulas, saya akan ceritakan dan saya akan buktikan kepada teman-teman semua Tonton terus video ini Jadi kurang lebih seperti ini ya guys Kondisi malam hari di Korea saat musim Panas Jadi sekarang ini ada musim panas guys Disini gak ada pencurian maling Sama sekali gak ada alhamdulillah aman Kenapa demikian? Karena ekonomi Korea itu baik dan bagus gitu Jadi tingkat kejahatan itu minim Minim sekali Jadi untuk kondisi malam hari itu ya kurang lebihnya seperti ini teman-teman Dan juga tingkat keamanan disini Itu ada banyak CCTV Itu Itu CCTV itu Jadi CCTV ada dimana-mana Dan pelindungan pabrik pun itu dari karet ini Dindingnya dari karet terpal Ini Ya ini CCTV Kemudian di pabrik sebelah ini Ya itu Yang itu Itu CCTV juga Kemudian juga barang-barang itu Ya seperti dalam video tadi Itu tertaruh di luar Dalam alhamdulillahnya Aman selalu disini Karena apa? Hukum disini ditekakkan dengan benar Serta juga banyaknya Kamera CCTV Disini teman-teman Coba kita lihat Barang-barangnya Sekali lagi ya Ini Bagarnya Wis Cuman salah-salah gak difungsikan Coba kita langsung masuk ke sini Nah ini Ini barang Yes Barang-barang palet Cisa lah Tapi masih digunakan Ini kalau di rumah Mungkin 14 ini Kalau di tempat Apa? Yang tidak terjaga Seperti ini Disini Dan disini juga Ini Ini adalah kayu Itu anjing disitu Itu tempatnya anjing disitu Ini adalah tempatnya kayu Jadi kayu-kayunya juga Taruh disini Kalau Kayunya datang Ini Ini tinggal sedikit Ini Jadi kalau kayunya datang Itu ya Semuanya ditaruh sini Vibesnya Di desa Korea Sama di desa di Indonesia Memang sedikit berbeda Dan perbedaan itu Ya Kalau di Indonesia kan Banyak yang Apa namanya Nongkrong Banyak yang Anak muda Ngopi Banyak Baru Disini Di Korea Itu gak ada Warung Gak ada Tempat Ngopi Nongkrong Jagong Cangkruan Gak ada Disini Anak muda pun Di desa Di desa Gak ada Jadi di Korea Itu gak ada Anak muda Garis Gak ada Kebanyakan mereka Itu ya Di kota Di kota Seoul Gitu teman-teman Jadi yang tinggal Di desa ini ya Orang-orang Apa ya Kalau di lingkungan saya Ini kan Pabrik semua ini Ini yang tinggal disini Cuman orang asing Aja Pekerja asing Kayak Berarti saya Dari Indonesia Dari Pakistan Dari India Dari Thailand Dari Vietnam Jadi yang tinggal disini Itu Para pekerja asing Kalau Orang-orang Korea Bos-bos Korea Ya ketinggalnya Itu di apartemen Memang sih Pada saat saya Pertama kali Datang disini Itu ya Sempet kaget Sempet Heran Maksudnya Kok Barang dibiarkan Diluar Apa ya Digeletakkan Itu kok gak hilang Kok gak khawatir Gitu Apa ya Ini kalau Di Daerah Indonesia Ya Silang Lagi Ini Lihat ini Itu mobil itu Pick up itu Itu punya bos saya Yus Dibiarin gitu aja Naronya Kak khawatirin lah Kak khawatirin lah Coba kita cek ya Bahkan ini Pabrik saya saja Pintunya Gak dikasih gembok Ini sampai Setiap hari Mulai malam Sampai Pagi Yaudah Gini aja Ya aman Gak hilang Alhamdulillah Luar biasa Jadi ini pikirnya Teman-teman Ini kendaraan Mobil Ini kalau Di Indonesia Di rumah Ditaruh di tempat Yang Apa Kayak garasi Gitu Biar gak kepanasan Biar gak keujanan Kalau disini Gak digeletakkan Seperti ini Dan ini pun Juga gak dikunci Loh kan Gak dikunci Yang gak hilang Kak khawatir Mengapa kok gak khawatir hilang Karena kendaraan tersebut Semua kendaraan di Korea Mayoritas itu sudah menggunakan GPS Sudah ada kamera Kamera depan Kamera belakang Jadi setiap pergerakan Kendaraan Itu kameranya itu Bisa ngerekam Segala Kejadian yang ada di Depan Deskcam lah Lebih tepatnya itu Deskcam Dan juga ada GPS Jadi keamanan di Korea Itu juga didukung Dengan Kecanggihan teknologi Jadi seperti Saya katakan tadi Kalau disini Barang-barang di luar Ini kok gak takut hilang Karena banyak CCTV Di mana-mana Kemudian Hukum disini Benar-benar Tidak Ditegakkan Kemudian dari segi Kendaraan Itu sudah dipasang Peralatan canggih Jadi walaupun Pick up gitu Itu gak asal pick up Tapi Fitur-fiturnya Itu kayak mobil Kalau di Indonesia Itu ya sekelas Expander gitu Fitur-fiturnya Itu pick up Oke Itu tadi Video singkat dari saya Dan Jangan lupa Like dan subscribe Serta berikan komentarnya Mengenai video ini Teman-teman Oke terima kasih sudah menonton Sehat terlalu Sukses dan aman Serta sejahtera bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.